Mantan pejabadi jen pajak Rafael Aluntri Sambodo resmi dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan dan dipastikan tidak memperoleh uang pensiun. Buntut investigasi pada Rafael ditemukan pula transaksi janggal hingga ratusan triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah rampung maurit harta kekayaan tak wajar milik Rafael Aluntri Sambodo. Dari hasil audit dan investigasi, Rafael dijatuhi sanksi pemecatan secara tidak hormat sebagai ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Rafael tinggal menunggu proses administrasi pemecatan hingga tak mendapatkan uang pensiun. Hasil atau temuan bukti dalam audit dan investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau IRJEN merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. KPK juga menemukan kejanggalan dari harta kekayaan milik Rafael, di mana PPATK menemukan transaksi mencurigakan. Ada aliran uang mencapai 500 miliar ditemukan di 40 rekening Rafael. Itu bahwa perusahaan yang dua ini, pemegang sahamnya selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya Saudara Wahono Saputrok. Oleh karena itu kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama Saudara Wahono Saputrok. Tak berhenti sampai kasus Rafael, Mengkot Polhukam Mahfud MD menyebut investigasi di Kementerian Keuangan juga mengendus adanya pergerakan uang mencurigakan hingga 300 triliun rupiah yang melibatkan sekitar 460 orang di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Jadukan. Sebagai pejabat eselon 3 Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, gaji dan tunjangan Rafael berkisar 37 juta hingga 46 juta rupiah. Namun Rafael memiliki harta fantastis mencapai 56 miliar rupiah. Kasus ini menjadi suratun publik setelah anak Rafael yaitu Mario Dandis Satrio yang terlibat kasus penganian kerap memamerkan mobil dan motor mewah di media sosial. Dalam kasus penganian itu, 3 orang termasuk AG yang merupakan kekasih Mario telah diamankan pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan.